Yang di Solo untuk saudara kita yang ada di Lumajang Kita dipandu oleh Solo Peduli Ini adalah mitra kita lama Mas Yudha Jadi sudah bertahun-tahun sampai ke Lombok, sampai ke Lalu, ke Banten, kemana-mana Tetap jadi satu, oleh karena itu Sebagian IPHI dan Solo Peduli bersinergi Seirama Dan kebetulan saya juga salah satu dari jajaran pengurus di sana Seperti Dewan Pengawas Oleh karena itu, waktu dan selanjutnya kami serahkan kepada Ketua Relawan Untuk memberikan pembinaan dalam perjalanan Pemintaan Afri di sana Semoga Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wa Rahmatullahi Wa Barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salikul wa'adziz amin Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Allahumma salli ala salin, ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad amat Wakil yang berbahagia dan juga yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak II yang telah hadir bersama kita kemudian Bapak Ibu sekalian yang silahkan oleh Allah Alhamdulillah Kita siang hari ini Kita bersama-sama bisa hadir Di tempat ini dalam garansi Alhamdulillah Allah SWT Mudah-mudahan apa yang menjadi Kebersamaan ini Mudah-mudahan Allah berdoi Mudah-mudahan Allah merahmati Dan dijadikan Ladak amal saling bagi kita Semuanya dengan Salat niatnya yang Terus karena Allah kelas Sematakan Allah Kemudian Bapak-Ibu sekalian Bahwa kita sudah lagi Akan mengadakan perjalanan kelemahan Untuk mengadakan Bakti sosial di sana Pertamanya di sekitar Gunung Sumeru yang kemarin Sedang memberikan ujian Sebagai Gunung Meletus Sumeru Dan mudah-mudahan Allah Berikan ketambahan kesabaran Kepada saudara kita yang ada di sana Untuk itu Kampungan kepada Bapak-Ibu sekalian Untuk tetap menjaga Kepersamaan Dan kesehatannya Masing-masing Untuk senantiasa Kita bisa melaksanakan Kegiatan ini dengan baik Dan benar Sesuai arahan dari Bang Ketua Umum IPHI Kota Surakata Dan semuanya sudah Dicanahkan Di lantai Dan jelas Pergiatan kita Mudah-mudahan nanti Di sana Allah berikan Pengudahan Pengudahan Berikan keselamatan Kepada kita semuanya Dan jelas Dan sekali lagi Semua ini adalah Kita mengharap Berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kemudian Bapak-Ibu sekalian Terima kasih Atas Kepersamaan ini Menjalin Sibatul Wahid Di antara kita Untuk Membangun Semua Kepuatan Yang besar Di antara kita Menghambat Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mudah-mudahan Yang berikian itu Setelah Kita akan Memanen Di yang berakhir Tentang Bagaimana Allah Memberikan Pahalanya Terserah Allah Nantinya Kita akan Mengetahui Setelah Kematian Mudah-mudahan Kepada kita Selalu Dengan mengharap Kematahkan Allah Bukan karena Bapak Zerah Bukan karena Bapak Nasir Semuanya Karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan dengan demikian Kita merasa Ringan Yang berat Merasa ringan Kita jalankan Dengan Sebaikannya Dan terimohan Untuk saat ini Ketika saat terangkat Yang memiliki masalah Saya doakan Segera selesai Dan tinggalkan Langsung Masalah ada Kita Segera terangkat Dalam keadaan Nul Tidak punya Bukan apapun Kecuali Niatanya Untuk melakukan Berarti Sosial Di sana Tidak Sampai Sekalian Dan Terima kasih Berat Mohon maaf Assalamualaikum Assalamualaikum Walaikums Terima kasih Terima kasih Terima kasih